Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install Garuda Linux pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi saat install Garuda Linux pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Namun, sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi, pada saat install Garuda Linux, yaitu pada tahap partisi, teman-teman pilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk install Garuda Linux. Langkah selanjutnya, yaitu teman-teman buat partisi BIOS Gerub. Untuk membuat partisi BIOS Gerub, teman-teman klik pre-space, dilanjutkan dengan klik grid. Pada size, teman-teman inputkan 8MB. Pada file system, teman-teman pilih unformatted. Pada flag, teman-teman pilih BIOS Gerub. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru, yaitu dengan file system unformatted. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat, yaitu partisi swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman klik pre-space, dan klik grid. Ideal kapasitas swap, yaitu 2x kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2GB, maka ideal kapasitas swap yaitu 4GB. 4GB jika adalah MB, maka di input 4096MB. Untuk file system, teman-teman pilih linux swap. Untuk flag, teman-teman pilih swap. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru, yaitu partisi dengan file system swap sebesar 4GB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat, yaitu partisi root. Untuk membuat partisi root, teman-teman klik pada pre-space, dan klik grid. Pada size, teman-teman bisa gunakan sisa kapasitas yang ada pada harddisk teman-teman. Pada file system, teman-teman bisa gunakan btrfs. Pada main point, teman-teman pilih root. Root di sini dengan initial slash. Pada plug, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru, yaitu dengan file system btrfs. Yang akan digunakan untuk main point root, yaitu dengan initial slash. Dengan kapasitas sisa yang ada pada harddisk teman-teman. Langkah selanjutnya, untuk master boot record, pastikan berada pada posisi harddisk yang akan diinstal Garuda Linux. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses install Garuda Linux. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi saat install Garuda Linux pada PC BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!